Bisa kan pada suatu malam dengan begitu perkarnya penuh rahmat Allah Abaguru Sekumpul saat beliau masih muda dibukakan peristiwa oleh Allah suatu mimpi Dengan makna yang begitu dalam penuh makna tersurat dan tersirat Dalam mimpi itu Abaguru Sekumpul bermimpi berada di suatu padang pasir yang sangat luas Disitu nampak sebuah bangunan yang sangat indah Baik itu ukiran dan ornamennya terlihat sangat kopo berdiri Abaguru Sekumpul berjalan mendekat ke arah bangunan itu Kemudian melihat nampak dari dalam bangunan keluar Seseorang wanita yang sangat begitu anggun, bercahaya, teduh, siapapun yang memandangnya Sosok wanita itu pun melemparkan sesuatu kepada Abaguru Sekumpul Sambil tersenyum dengan tatapan sayangnya Seakan-akan wujud kasih sayang seorang ibu kepada anaknya Yang dirasakan oleh Abaguru Sekumpul Benda itu pun dibungut oleh Abaguru Sekumpul dan wanita itu pun hilang dari pandangan Abaguru Sekumpul Dengan meninggalkan bau harum kasturi yang tak pernah Abaguru Sekumpul jumpai dimanapun selama ini Setelah hilang wanita yang begitu anggun dan percaya itu Dari pandangan Abaguru Sekumpul bersama hilangnya bau harum semerbak yang sangat begitu harumnya Kemudian Abaguru Sekumpul melanjutkan perjalanan Saat baru beberapa langkah tak jauh dari tempat itu Abaguru Sekumpul menjumpai dua pemuda yang Begitu gagal rupawan dan sangat wibawa berjalan mendekat kepada Abaguru Sekumpul Kedua pemuda tersebut kemudian menyapanya dan terjadilah pembicaraan diantara Abaguru Sekumpul Dengan dua pemuda yang begitu wibawa dan rupawan itu Kedua pemuda itu pun kemudian memperkenalkan siapa diri mereka sebenarnya Dua pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Jujuh dari Rasulullah Wahai puteraku Ahmad Qushairi Mulai hari ini namamu atas nama kami berdua Kami kasih nama dengan gelar Zainal Abidin Kemudian Sayyidina Hussein pun berkata Ia puteraku Ahmad Qushairi Demikian dari kata Sayyidina Hussein Sesaat kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein memakaikan sebuah selendang Sebagai libas sufiah kepada Guru Sekumpul Nama Zainal Abidin mempunyai makna perhiasan ahli ibadah Yang diberikan oleh kedua cucu Rasulullah yang begitu agung dan berkah yang sangat luar biasa Tak lama kemudian bumi bergetar sekitar tempat itu Aba Guru Sekumpul melihat dan merasakan hal itu kemudian bertanya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Ya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein apakah sesuatu ini yang terjadi Mereka pun menjawab Wahai puteraku Ahmad Qushairi itu adalah kubur dari ayah anda kami Ali bin Abi Talib Kemudian Aba Guru Sekumpul bertanya lagi Ya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Siapakah wanita yang tadi yang begitu kasih sayang yang terpancar begitu anggunya Kemudian Sayyidina Hasan dan Hussein menjawab Ketauhilah beliau adalah ibunda kami Fatima Kemudian Aba Guru Sekumpul bangun setelah mengalami mimpi itu Karena tidak ketahuannya Beliau Aba Guru Sekumpul menceritakan perihal mimpi itu kepada ayah andanya Ayah beliau Kiai Haji Abdul Gondi R.A. Mendapati putera beliau bermimpi tentang mimpi itu dan berucap syukur Maka sejak saat itu nama asal beliau Ahmad Qushairi diganti dengan nama Muhammad Zaini Terima kasih telah menonton